Intro Sidang Dewan yang kami hormati Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP Dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSC Sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui Komisi 1 DPR RI telah melakukan rangkaian proses uji kepatutan Dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Uji kelayakan dan kepatutan terdiri dari verifikasi administrasi Penyampaian visi dan misi dan rencana strategis Hingga verifikasi faktual kekediaman calon Panglima Anggota Komisi 1 DPR RI Hilary Brigita Lasut Mengapresiasi rencana-rencana strategis yang disampaikan Andika Perkasa Di antaranya komitmen Andika untuk menyelesaikan konflik kewilayahan Dan menjaga keutuhan NKRI lewat jalur pendekatan yang humanis Selama tidak bertabrakan dengan aturan peronan undangan Dan selama niatannya adalah untuk memperkuat TNI Sesuai dengan topoksinya dalam batasan-batasan tertentu Tentunya Komisi 1 akan memberikan kesempatan bagi Jenderal Andika Untuk seluas-luasnya melakukan dan mengambil kebijakan Selanjutnya, DPR akan menyampaikan putusan persetujuan Pencalonan Panglima TNI pada Presiden Jokowi Dodo Untuk ditindaklanjuti melalui proses pelantikan Dari Senayan, Jakarta Tim Liputan, TVR Parlemen, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya